Halo teman-teman, hari ini Harsen Family ingin menginap di Hotel Haris Ikutin keseruan kita ya, bye-bye Halo Sobat Harsen, tadi sudah diopening sama kakak Kenjoy ya Jadi hari ini Harsen Family mau menginap di Hotel Haris Sumarekon, Bekasi Biasanya kita jalan-jalan itu di bulan Desember Tapi karena satu dan lain hal, kita majukan jadi di bulan ini, di bulan November Hari ini tanggal 4 November, hari Sabtu, hari weekend Jadi saatnya kita staycation bareng anak-anak Ikutin kita terus ya Nah, ini dia pintu masuk yang benar Kalau tadi salah, kita malah masuk ke dalam pintu mall Oke deh, kita masuk ya Kita mau masuk Kita ambil kantus dulu, tiket dulu Kita cari lobby-nya Gimana kah lobby-nya? Jadi hari ini seperti yang kakak Kenjoy bilang, kita mau menginap, menginap staycation di Haris Hotel Sumarekon Kita belum pernah nginap di sini Terus kita sudah booking dua kamar Nanti kita lihat ya kamarnya seperti apa Sekarang kita masuk ke tempat parkir Sekarang kita mau registrasi Baiklah sahabat Harsen, kita semua sudah sampai di lobby Sekarang Mami mau registrasi dulu Ikutin terus ya Ini dia suasana lobby hotel Haris Sumarekon Bekasi teman-teman Jadi lobby-nya luas Lalu terdapat banyak sofa Baik di sisi kiri maupun di sisi kanan lobby Jadi untuk para tamu yang lagi check-in ataupun mau check-out Bisa menunggu dengan nyaman Lalu di area lobby juga tersedia cafe kecil Jadi kita bisa memesan makanan atau minuman sambil menunggu proses registrasi Untuk proses registrasi di Hotel Haris Sumarekon Bekasi Prosesnya tergolong cepat teman-teman Para staffnya juga sangat helpful Dan sangat menjelaskan semua dengan baik Jadi apabila ada yang belum kita paham Ataupun yang belum kita tahu Boleh langsung ditanyakan Nanti pasti akan dijelaskan dengan baik Begitu Baiklah sudah selesai registrasi Sekarang ini dia petugasnya lagi menjelaskan ke Mami Tentang peraturan-peraturan apa saja yang berlaku di Hotel Haris Sumarekon Bekasi Oke deh sudah selesai registrasinya Untuk kuncinya sudah Mami ambil Sekarang kita mau menuju ke room Kita sudah ada di lantai 15 Sekarang kita tinggal cari kamar kita Kita dapat room di nomor 1507 dan 1506 Nah ini dia untuk roomnya Oke deh kita langsung review ya Untuk kuncinya sudah kartu ya Nih kakak Kenzo lagi ngetap dulu kartunya Sekarang kita review yuk Halo sahabat Harsen Hari ini Harsen Family mau staycation di Hotel Haris Sumarekon Kita belum pernah menginap disini Ini pengalaman pertama Nah kita ambil 2 room Terus kita mau roomnya itu connecting Nah sekarang Mami mau review untuk kamarnya seperti apa Ikutin terus ya Untuk room yang pertama kita ada di 1507 Kita review ya Oke welcome Kita tutup dulu pintunya Nah dari pintu masuk Pas di samping pintu masuk itu ada lemari Untuk taruh pakaian Lemari panjang gitu Ada hangernya juga Terus Ini ada kulkas Ada berangkas Terus ini ada minibarnya juga Disiapkan Ada kopi Tuh Teh Gula Ada 2 gelas Terus ada air minum Lengkap dengan teko listriknya Lanjut dari minibar Kita langsung review kamar mandi Nah ini untuk kamar mandinya Tuh Ukuran kamar mandinya besar Cukup luas Nah Disiapkan 2 handuk Terus toilet ya Toilet duduk Dan ini dia untuk amenitiesnya Lengkap Sampo Sabun Cikat gigi Dan lain-lain Terus ada kaca besar Tuh Dengan lampu di sekeliling kacanya Sini juga ada Hair dryer Terus kotak tisu Seperti ini kurang lebih kamar mandinya Lanjut setelah kamar mandi Kita langsung ke Kasurnya ya Nah ini untuk kamar yang pertama Kita pesan Dengan ukuran kasur king size Ini sebelah kasur Ada nakas kiri kanan Untuk taruh barang-barang Terus di atasnya ada lampu Tuh Luminasinya warnanya Orange Terus Apa ini Biru Biru kehijauan Di depan kasur Ada Bangku panjang Ini bisa dilepas Terus TV TV-nya belum smart TV Tapi acaranya oke lah Terus ada meja Untuk taruh Barang-barang Atau untuk kerja Meja kerja Laptop dan sebagainya Terus ada bangku Terus belakangnya lampu Kayaknya bisa Bagus deh Untuk jadi spot foto Terus ini dia Pemandangan dari Jendela kamar kita Tuh Depan ini tuh Apartemen Spring Lake Sumarekon Sampingnya kolam renang Ini dia Pemandangan Kota Bekasi Kita udah selesai Review kamar yang sebelah Kita lanjut Kesebelahnya lagi Tadi 1507 Kamar kita yang pertama Yang kedua ini 1506 Nah kita pesan kamar Yang connecting Tuh Jadi bisa langsung Menuju ke kamar sebelah Itu pintu masuknya Terus Ini kamar mandi Di kamar mandinya Sama Sama yang 1507 Besarnya juga sama Tuh Ini untuk mandinya Shower Ada handuk juga Lengkap Dengan Amenitiesnya Sama ya Terus toiletnya Toilet duduk Terus kaca besar Buat ibu-ibu Tidak akan kekurangan kaca Buat dandan Terus ada Head dryer Oke Selesai dari kamar mandi Kita mau lihat Kamarnya Nah untuk kamar kedua Kita pesannya Untuk kasurnya Twin bed Jadi dua kasur terpisah Ada bangku juga Terus lampu Sama kayak yang di kamar 1507 Nakas kiri kanan Jendelanya Nanti kita lihat Terus Meja kerja Sama TV Ada tong sampahnya juga Nah ini pemandangan Dari kamar 1506 Kamarnya kakak Kenzo Lebih jelas ya Untuk lihat ke kolam renang Walaupun gak bisa semua sih Bertutup sama jalan Nah ini parkirannya Lihat deh Ya ampun rame Luar biasa Jadi tadi Cari parkiran tuh Susah banget Kita akhirnya parkir Di lobby mall Nah jadi Di hotel naris itu Ada pintu Untuk kita langsung ke mall Jadi untuk para pengunjungnya Bisa langsung ke mall Suma Rekon Gitu deh Ikutin keseruan kita Di hotel Haris ya Nah Setiap kali jalan-jalan Ini dia nih teman-teman Yang harus selalu dibawa Apalagi kalau bukan Cemilan dan jajanannya Kakak Kenzo dan adik Lovely Lihat tuh Mereka lagi susun-susun Semua cemilan mereka Gak apa-apa lah ya Yang penting mereka happy Lanjut Udah selesai kita beberesnya Sekarang adik sama kakak Minta berenang Oke deh Kita lanjut ya Kita mau turun dulu Ke swimming poolnya Karena kita ada di lantai 15 Kita harus turun Ke lantai 6 Untuk swimming pool Ada di lantai 6 ya Teman-teman ya Oke Kita naik lift dulu Sudah sampai di lantai 6 Let's go Waktunya untuk berenang Oh ya teman-teman Jadi sebelum berenang Nanti kita akan bertemu Dengan petugas Yang menjaga Area sekitar kolam berenang Nah kita tinggal sebutkan saja Kita dari kamar nomor berapa Dan jumlah yang berenang Ada berapa Lalu Untuk yang tidak membawa handuk Kita juga bisa minta langsung Di petugasnya Nanti akan diberikan Tinggal sebutkan saja Kita memerlukan handuk berapa Terus satu lagi Untuk pengunjung yang ingin Membeli perlengkapan berenang Seperti ban Papan seluncur Atau kacamata berenang Disini juga menyediakan ya Boleh langsung tanya Ke petugas Untuk harganya berapa Gitu deh Baiklah Sekarang kita sudah masuk Kedalam area kolam berenang Kita mau cari tempat dulu Untuk taruh barang Hari ini Yang berenang cukup ramai Tuh Banyak banget kan Pengunjung hotel hari Sumarekon Bekasi Habis ini Mami akan mereview Untuk swimming pool Dari hotel hari Sumarekon Bekasi Stay tune ya Oke Jadi ini dia Untuk swimming poolnya Seming poolnya Itu ada di Lantai mal Dia di outdoor gitu Hari ini cukup banyak Yang berenang Kolamnya memang Tidak terlalu besar Tapi tempatnya nyaman Jadi kita sambil berenang Bisa sambil Melihat keindahan Kota Bekasi Sumarekon Kita kasih lihat ya Kita review ya Nah ini untuk kolam renang Nah ini untuk kolam renang dewasanya Teman-teman Tuh Ada keterangan kedalamannya Kedalamannya itu 1,2 meter Untuk yang dewasa Terus Untuk kolam anak-anaknya Kita lihat ya Oh ada di mana Ada di mana Ada di situ Ini itu kolam anak kecilnya Terus Itu kolam anak kecil juga 0,4 meter Jadi Adik Lofli dan kakak Kenzo Itu dua-duanya Jago berenang Padahal Tidak ada yang ngajarin 2,3 Gimana teman-teman Aku jago kan berenangnya Hehehe Lanjut Karena aku dan adik Lofli Masih berenang Ini mami papi Pergi ke mall Untuk membeli Popmi dan cemilan lainnya Ki jahat deh Mami papi Aku gak diajak Selesai Kita berisi di kecemilan Sama popmi Buat adik sama kakak Juga buat ngumpil sama-sama Sekarang kita mau kasih Kita dengar dulu ya Antri Mari kita antri dulu Sekarang udah malam Tapi sama adik Lofli kecapean Mereka udah tidur Mami tinggal Isi air sebentar Malah tidur Kita lihat ke kamar sebelah ya Kita lihat ke Suasana malam Wow Wow Tuh dia Malangannya Bagus ya City lightnya Benar-benar kering Digambar kasurnya Masih berbayang ya Nah tuh Ini dia Suasana malam Dari hotel Haris Sumarekwa Selamat salit Gedung-gedung Terus lampu-lampu Menerangi malam ini Selamat bersirahat Selamat pagi Adik Lofli sudah bangun Karena semalam tidurnya Cepat sekali Jadinya pagi-pagi gini Udah bangun deh Dia lapar Mami kasih roti dulu Untuk ganjel Sebelum kita pergi Sarapan ke resto Kita cek Pemandangan di pagi hari yuk Kita buka dulu Kacanya Oke Iya Waduh Kacanya ternyata Berembun Teman-teman Bisa kebayangkan Berarti dinginnya Kayak apa Nah ini dia Pemandangan pagi Dari atas Lantai 15 Hotel Haris Sumarekwa Bekasi Tidak terlalu terlihat Karena kacanya Berembun Baiklah Kita coba Lihat dulu Kakak Kenzo Apakah sudah bangun Udah Ternyata masih terlelap Oke teman-teman Sekarang Mami mau bangunin dulu Satu persatu Karena kita akan segera bergegas Menuju ke resto Untuk sarapan Yeay Kita sudah di resto Langsung review yuk Jadi ini pintu masuk Untuk ke restonya Jadi kita daftar dulu Sebutin nomor kamar kita Terus jumlah Peserta kamar berapa Langsung Dari tempat Masuk tadi Ini untuk minum-minum Semua minuman ada disini Ada jus jeruk Jeruk Coffee Jasmine tea Black tea Ada susu panas juga Air panas Mar dingin Dan yang lainnya Kita bakal review ya Makanannya disini Apa aja Lanjut dari minuman tadi Terus ada Semacam Jajanan pasar Ada bika ambon Dan roti-roti lainnya Makanannya tergolong Oke ya Ada roti tawar Lengkap dengan selainya Terus Ini ada Brown sugar Icing sugar Novel Masih sebenernya Kayak cemilan-cemilan gitu ya Lengkap dengan toppingnya Nah ini makanan beratnya nih Teman-teman Pilihannya ada Nasi putih Nasi goreng Terus Ayam Chicken Packing Kali-kali Kailan garlic Salsnya Apa sambal-sambalnya Juga lengkap ya Tuh Ini lagi kecap juga Terus ada Beef curry Ini Fish with butter Slim Ini enak nih Pasta Napolitan Terus ada Potato Wages Makanannya lengkap ya Lalu Ini kayaknya Makanannya Apa Semacam sushi Kita lihat Ini ada meatnya Ini ada daging-dagingnya Jus roti-roti juga Yang sudah di Potong-potong kecil Ini salad-saladnya ya Kayaknya Yang sebelah sana Buahnya tuh Oke Ini ada lontong sayur juga nih Teman-teman Lontongnya Terus ini Pemandangannya Yuk kita Langsung Lihat lagi Yang lain Mana lagi ya Atau ini healthy Carnal Ini ada semacam Apa Coco Crunch Lalu yang menarik Dari resto ini Adalah Mereka punya Semacam arena Playground kecil Untuk anak-anak Tuh Jadi anak-anak disini Gak boreng Bisa sambil main Oh iya Sudah satu lagi Yang menarik Mereka punya Ini Tuh Mekanan Buat anak-anak Itu Apa sih Namanya marshmallow Terus Terus Kasih tawa Di Clover Ada marshmallow Terus Oh ini Apa lagi Ini bubur Ayam Ada ramen Juga loh Teman-teman Wow Ada ramen Nya Itu Itu ramen Terus ada Apa nih Saus And beef Bacon I can't Lengkap ya Semua lengkap Banget Rasanya juga Oke Terus ini Apa Oh ini ada Nasi Ada nasi Merah Terus ini Rebusan-rebusan Buat yang lagi Diet Bread Bread butter And pudding Kacang merah Oke lah ya Ini roti-roti Bubur ketan hitam Lengkap Oke deh Mami mau lanjut makan lagi Reviewnya udah langsung semua ya Oh disini belum nih Ini ada seterakhir tuh Bihun goreng Ada mie goreng juga Ini Bihunnya tadi belum jelas Oke deh Mami makan lagi dulu ya Sekarang kita mau check out Teman-teman Kita turun lift dulu ya Dadah Kita turun dari lantai 15 Teman-teman Harus ke lobby hotel Kita sudah check out Dari Harus Hotel Sekarang Anak-anak Minta Woody Minta papinya Beliin Woody Jadi kita mau cari baju dulu Cari Woody buat anak-anak Karena kalau sekolah Mereka seneng banget Pake itu Gimana coba masukin tangannya ke baju Kayak anak dadis dia Kerennya buka coba Bagus kan Adek mau apa Akhirnya sudah selesai Cari Woody nya Sekarang kita Mau makan dulu Kakak Kenzo dan adik Loveli Sudah lapar katanya Kira-kira makan apa ya Kita pilih-pilih dulu ya Ikutin terus Terima kasih papi Sudah belikan kita Hudi Kita sudah selesai beli Hudi nih teman-teman Sekarang aku dan adik Loveli Ingin makan ramen Enak banget tau rasa ramennya teman-teman Ada yang mau gak teman-teman Baiklah sahabat Harsen Sudah selesai Sekarang kami mau pulang Kira-kira seperti itulah Staycation singkat kami Bersama anak-anak Walaupun singkat Tapi bagi Mami Menjadi momen yang berharga Karena Biasanya kan Kalau Mami papi pergi kerja Anak-anak sering ditinggal Jadi inilah salah satu cara Dari kami Untuk menebus Semua waktu yang hilang Dengan cara Pergi bersama Menginap bersama Dan menghabiskan waktu bersama Seperti itu deh Terima kasih Untuk semua yang sudah nonton Vlog Harsen Family kali ini Dukung terus channel Youtube Harsen Family Dengan cara di like Comment And don't forget to subscribe ya Untuk yang lagi cari-cari hotel Di daerah Bekasi Mungkin vlog kami bisa bermanfaat Untuk setiap kalian Yang mau berlibur Ataupun staycation Barang keluarga Oke deh Terima kasih sekali lagi Sehat-sehat terus Buat kita semua Sampai bertemu Di vlog selanjutnya Bye-bye